Suatu hari, saat dia selesai menjual beberapa bahan ke pedagang keliling kecil, seorang wanita muda secantik bunga menghalangi jalannya kembali ke kediaman guanya. Apakah Anda Han Senior? Nyonyakelan saya ingin mengundang Anda ke rumah teh sungai bening di dekatnya. Akankah Senior memberi saya kehormatan untuk menerima undangan? Jika Anda menolak, Junior ini akan dihukum berat oleh majikan saya. Saya tidak tertarik setelah melirik wanita muda itu, Han Lee menolak tanpa ragu sedikitpun. Dia bisa melihat bahwa meskipun wanita itu hanyalah kultifator pemurnian Ki, dia mengolah semacam teknik pemikap. Jika dia tidak berpengalaman atau ceroboh, dia pasti akan mempermalukan dirinya sendiri. Wanita berusia 17 tahun itu terkejut dengan penolakan Han Lee dan buru-buru memintanya, Han Senior, jika Anda tidak pergi, Junior ini akan dihukum karena gagal. Ketika wanita muda itu mengatakan itu, Han Lee berbalik dan pergi dengan ekspresi acuh tak acuh. Meskipun dia tidak tahu dia disuruh oleh siapa, dia tidak tertarik untuk bertemu dengan orang asing. Han Senior harap tunggu. Junior Fan Jing Mei dari sekte Suara Indah memberi hormat kepada Han Senior. Saya berharap Senior akan memaafkan liantar atas pelanggarannya. Saya akan mendisiplinkannya dengan benar nanti. Setelah Han Lee mengambil dua langkah dari wanita muda itu, dia mendengar suara wanita yang menyenangkan. Mau gak mau dia berhenti dan menoleh untuk melihat. Pada waktu yang gak diketahui, seorang wanita yang menutupi wajahnya dengan selendang muslim telah muncul di samping wanita muda itu. Meskipun wajahnya tersembunyi, Han Lee dapat melihat bahwa kulitnya seputih salju dan rambutnya hitam dan berkilau melingkar tinggi di sekeliling kepalanya. Kedua matanya jernih seperti air menatap Han Lee tanpa bergedip. Saya gak mengenal Anda, Nona. Jika Anda memiliki bisnis apapun, harap bersingkat. Saya mau kembali ke tempat tinggal saya dan berkodifikasi. Han Lee dengan tenang berbicara dengan nada acu. Van Jingmei terkejut sesaat sebelum menjawab dengan senyuman tipis. Karena senior Han begitu terus terang, saya akan terus terang juga. Senior baru-baru ini menjual material binatang ibis langka dalam jumlah besar. Sekte kami sangat tertarik dengan material itu dan ingin mengobrol dengan senior. Namun terlalu banyak orang di sini. Bagaimana kalau kita ngobrol ke ruangan yang sunyi di kedai teh? Setelah mendengar penjelasannya, Han Lee dengan cermat memeriksa wanita itu dengan mata menipit sejenak. Setelah melihatnya mengungkapkan rasa malu, Han Lee dengan kaku berkata, Baik tunjukkan jalan. Terima kasih banyak atas kebaikan senior. Senior Han, tolong ikuti aku. Wanita itu mengungkapkan sedikit kebahagiaan dan buru-buru berjalan maju dengan langkah-langkah ringan. Adapun wanita muda, dia dengan sedih mengikutinya. Namun, meskipun wanita muda itu berjalan di depan, dia menoleh dan mencuri pandang ke Han Lee. Tapi saat pandangannya bertemu dengan Han Lee, dia dengan cepat menoleh ketakutan dan telinganya menunjukkan warna merah yang kuat. Ketika Han Lee melihat itu, dia mengungkapkan senyum misterius dan tertawa dalam hati. Kedai teh tidak jauh. Setelah beberapa saat, Han Lee memasuki pavilion dengan bendera besar bertuliskan teh. Ada cukup banyak orang yang minum teh saat ini. Ketika seorang pria paruh bayah yang sedang minum teh melihat kedua wanita itu masuk, dia buru-buru berlari ke arah mereka dan berkata, Bibi bela diri, kamar sudah siap. Anda dan tamu Anda boleh masuk. Bagus, bawa kami ke sana dan berjaga-jaga di dekat pintu sesudahnya. Pan Jiang Mei dengan acuh tak acuh memerintahkan. Pria paruh bayah itu kemudian membawa Han Lee dan dua lainnya ke sebuah kamar elegan di lantai dua. Ada seorang lelaki tua berpakaian abu-abu di ruangan itu yang dengan tenang sedang menyeduh sepoci teh panas. Matanya tidak menunjukkan perubahan sedikit pun saat dia melihat Han Lee dan yang lainnya memasuki ruangan. Tetua Zhao, maaf sudah menunggu lama. Ini Han Senio, pemilik material binatang iblis itu. Setelah memasuki ruangan, Pan Jiang Mei berbicara kepada pria tua berpakaian abu-abu dengan nada hormat. Orang tua berpakaian abu-abu itu menjawab, Oh, jadi ini rekan kultifator Han, tolong duduk. Orang tua ini baru saja menyeduh sepoci teh roh awan es. Silahkan coba. Han Lee mengerutkan kening. Gak ada yang aneh dengan penampilan lelaki tua itu. Selain dari pipi merah yang gak biasa, seolah-olah dia baru saja sembuh dari penyakit parah membuatnya merasa agak bingung. Perasaan spiritual Han Lee saat ini jauh lebih kuat daripada kultifator dengan peringkat yang sama. Dalam sekejap, dia bisa melihat bahwa orang tua itu adalah kultifator reformasi inti awal. Han Lee gak mengatakan apapun sebagai penolakan dan terus terang mengambil tempat duduk di seberang pria tua itu. Dia dengan acuh tak acuh menatap lelaki tua itu sambil menuangkan sesangkir teh harum tetapi gak bergerak untuk mengambilnya. Han Lee gak bermaksud meremehkan lelaki tua itu karena dia bertindak sesuai kebiasaannya yang selalu teliti. Dia pasti gak akan meminum sesuatu dari tempat yang gak dikenalnya. Orang tua itu gak mengungkapkan ketidak senangan atas tindakan hati-hati Han Lee. Sebaliknya, dia tersenyum tipis menempatkan semua hal lain di belakang kepalanya untuk saat ini. Han Senior, kami datang untuk menemukan Anda atas nama sekejap suara indah untuk membeli semua materi binatang iblis yang tersisa. Mari kita bahas harganya. Saat Wan Jiangmei duduk, dia dengan lembut berbicara kepada Han Lee dengan ketenangan yang lembut. Bagaimana bisa Han Lee dengan mudah mengakui masih memiliki banyak material langka. Setelah beberapa pemikiran tenang tentang apa yang mereka katakan, Han Lee memutuskan untuk menolak mereka saat ini. Memang benar bahwa saya sebelumnya telah memperoleh beberapa material binatang iblis. Namun saya baru saja menjual barang terakhir saya. Ketika Nyonya Fan mendengar penolakan Han Lee, dia tersenyum manis dan dengan lembut berbicara dengan sedikit tawa. Sepertinya Han Senior ingin membodohi kita. Meskipun sekte kami gak tahu berapa banyak materi binatang iblis yang Anda miliki, kami yakin jumlahnya besar. Jika tidak, Han Senior gak akan dengan hati-hati mencari pedagang kecil yang berpergian untuk menjualnya. Selain itu, setiap transaksi dilakukan dalam jumlah yang sangat kecil. Dan Anda mencari pembeli yang berbeda setiap saat. Seandainya sekte kami gak mengumpulkan materi itu, sepertinya kami gak akan menemukan ada sesuatu yang aneh. Senior pasti takut kekayaannya terungkap. Jika itu masalahnya, Han Senior dapat menghilangkan ketakutan itu. Meskipun sekte kami bukanlah semacam kekuatan super, sekte kami memiliki reputasi yang cukup positif di laut bintang tersebar. Jika Senior menjual semua materi kepada kami, kami gak perlu repot membelinya berulang kali dari pedagang kecil. Wanita itu berbicara dengan senyum berseri-seri dan penampilan yang tenang. Namun, mata Han Lee bersinar dingin. Dan dia sedikit cemberut. Mengetahui bahwa dirinya telah diselidiki secara rahasia. Bukanlah hal yang menyenangkan. Melihat Han Lee cemberut, Nyonya Fan tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan memberikan penjelasan pada Han Lee. Han Senior tolong jangan salahkan saya atas perilaku pasar saya sebelumnya. Masalah ini sangat mendesak dan kami harus menggunakan sebagian besar kekuatan kami di kota bintang surgawi untuk melacak Anda. Kami berharap, Senior akan membantu kami sekali ini saja. Kali ini dia telah menempatkan dirinya pada posisi yang lebih lemah dengan kata-katanya dan tatapannya menunjukkan sedikit niat untuk memohon. Kerutan Han Lee berangsur-angsur meredah, tetapi dia nggak segera menanggapi. Sebagai gantinya, dia mulai mengetuk meja dengan ekspresi acuh tak acuh. Pada saat ini, pikiran Han Lee terus berputar melalui garis pemikiran, menganalisis pro dan kontra dengan kecepatan gilat. Meskipun dia nggak tahu mengapa sekte suara indah membutuhkan bahan binatang iblis dalam jumlah besar, mereka jelas percaya bahwa dia memiliki apa yang mereka inginkan. Jika dia tetap menyangka, itu hanya akan menciptakan dendam yang nggak berarti. Meskipun dia belum pernah mendengar tentang sekte suara indah sebelumnya, mereka seharusnya nggak terlalu lemah, mengingat penampilan tetuasa. Han Lee nggak mau bermusuhan dengan mereka tanpa alasan yang kuat. Selain itu, dia memiliki terlalu banyak bahan binatang iblis. Jika dia terus menjualnya sedikit demi sedikit, hanya masalah waktu sebelum dia ketahuan. Karena itu, bukankah lebih baik memanfaatkan kesempatan ini dan menangani masalah ini sekaligus? Bagaimanapun, ini adalah kota bintang surgawi, di mana pertarungan dilarang. Dia nggak perlu khawatir tentang apapun yang salah. Dengan pemikiran itu, Han Lee terdiam beberapa saat sebelum dengan tenang berkata, Karena kamu telah berbicara seperti itu, aku nggak akan menyembunyikan kebenaran lebih jauh. Saya memang memiliki beberapa materi binatang iblis yang diinginkan sekte Anda. Tapi saya nggak tahu apakah saya punya cukup untuk memuaskan Anda atau tidak. Kedua wanita itu mengungkapkan kegembiraan atas penerimaan Han Lee. Ada pun lelaki tua yang menyesap teh, seolah-olah sedang berada di atas dunia, menatap Han Lee dengan ekspresi yang jauh lebih santai. Berapa banyak yang kamu miliki? Nyonya Fan dengan tidak sabar bertanya, menatap Han Lee dengan antisipasi. Han Lee samar-samar tersenyum, dan menjawab dengan angka yang mencengangkan, sangat mengejutkan wanita itu. Meskipun dia tahu Han Lee memiliki cukup banyak, dia nggak menyangka jumlahnya akan sebanyak itu. Dia akhirnya bisa menyelesaikan misinya. Saya ingin semua materi itu. Apakah senior punya waktu untuk berdagang hari ini? Kipas nyonya dari sekte suara indah. Nggak bisa menjaga ketenangannya, dan berbicara dengan sedikit gemetar dalam suaranya. Takut Han Lee akan berubah pikiran. Han Lee merasa terkejut dengan ketidak sabaran wanita itu. Namun, dia juga merasa bahwa akan lebih baik jika perdagangan ini dilakukan secepat mungkin. Akan ada lebih sedikit waktu untuk masalah yang nggak diinginkan muncul. Setelah berpikir beberapa lama, dia berkata, saya bersedia. Ayo berdagang di sini. Nyonya Van harus pergi mengambil batu roh. Sedangkan saya akan pergi untuk mengambil material binatang iblis. Ketegasan Han Lee yang jelas, sesuai dengan niat wanita itu. Dia berulang kali menganggukkan kepalanya dengan tatapan bahagia. Han Lee kemudian dengan acuh tak acuh berdiri dan pergi. Berjalan keluar ruangan dengan langkah besar. Setelah melihat Han Lee menghilang dari pandangan, penampilan bersemangat nyonya Van perlahan memudar. Dia tiba-tiba menoleh ke arah lelaki tua itu dan bertanya, Senior Zhao, bagaimana kultifasinya? Saya pernah mendengar bahwa dia baru saja mencapai formasi inti. Dia seharusnya tidak punya waktu untuk memperbaiki harta karun ajaib. Apakah Anda bisa mengatasinya? Jika Anda yakin, kami tidak perlu mengeluarkan sejumlah besar batu roh. Pada saat wanita itu dengan dingin mengucapkan kata-kata itu, temperamennya yang halus telah berubah menjadi ekspresi yang mengerikan dan menyeramkan. Mustahil, meskipun orang itu belum lama berada di formasi inti, seni kultifasinya tidak biasa. Tidak hanya kekuatan sihirnya yang sangat murni, tetapi tubuhnya menyembunyikan kiyang samar dari harta ajaib. Meskipun dia tidak punya waktu untuk memperbaiki harta karun sihir, dia memiliki harta karun warisan. Kita tidak bisa meremehkannya. Tetua Zhao menggelengkan kepalanya dan menentang saran itu. Mata wanita itu bersinar dengan ekspresi aneh saat dia pelan berkata, Jadi sepertinya orang itu tidak lemah. Bagaimana kalau kita menariknya ke dalam operasi kita bulan depan? Jika semuanya berjalan lancar, kita bisa mengikatnya. Jika keadaan tidak menguntungkan, kita bisa meninggalkannya. Itu benar-benar metode yang bagus. Tapi dari percakapan baru-baru ini, dia sepertinya tahu kapan waktu yang tepat untuk mundur, meski terlihat sangat mudah. Sepertinya dia tidak akan mudah dimanfaatkan. Apa solusi Anda tentang situasi ini? Apakah Anda berpikir untuk merayunya? Saat lelaki tua itu berbicara, dia mengungkapkan ketidak senangan. Nyonya Fan melirik pria tua itu. Kemudian sambil menahan tawa, matanya terlihat menjiwak. Hehe, senior, kamu cemburu. Tenang, saya tidak akan menyentuh pria selain Anda. Dia menarik salmuslinya untuk memperlihatkan wajahnya yang sangat mempesona. Orang tua itu awalnya agak sakit-sakitan. Tetapi saat melihat wanita itu, dia kehilangan kata-kata. Dan pipinya yang memerah menjadi lebih merah. Adegan itu membuat Nyonya Fan merasa sangat puas. Senior, untuk melindungiku. Kamu mengalami luka parah. Itu adalah sesuatu yang akan selalu saya ingat. Setelah mengatakan itu, Nyonya Fan memutar tubuhnya yang indah dan meluncur kepelukan lelaki tua itu. Membelai dada lelaki tua itu dengan tangannya yang ramping dan putih. Pada saat ini, wajah Nyonya Fan mengungkapkan pikiran cinta yang meluap-luap dan matanya tampak lembab sampai meneteskan air mata. Kecantikannya yang memikat. Bahkan mampu membangkitkan orang mati. Pria tua itu menghala nafas saat tangan putih wanita itu naik ke dadanya. Kemudian dia dengan kasar memeluk tubuh harumnya. Adegan itu menyebabkan wanita muda yang masih berada di ruangan itu tersipu. Dia mengalihkan pandangannya dengan kepala menunduk. Lian R, bagaimana kalau Anda menunggu di luar dan melapor begitu dia kembali? Nyonya Fan dengan lembut berbisik seolah-olah dia mengerang. Iya tentu saja. Wanita muda itu dengan tergesa-gesa menjawab. Seolah-olah dia telah diselamatkan dan melangkah keluar ruangan. Tetapi bahkan sebelum dia meninggalkan ruangan, mereka kembali melanjutkan. Wanita muda itu menghala nafas dan meninggalkan ruangan. Hanli gak terbang kembali ke kediaman goanya setelah meninggalkan kedai teh. Sebaliknya, dia berjalan di sepanjang jalan dan tiba-tiba berbelok ke bagian belakang toko terdekat. Setelah itu, dia menutup matanya dan dengan tenang berdiri dalam diam. Beberapa saat kemudian, Hanli mengerutkan kening dan membuka matanya. Dia baru saja mencoba untuk diam-diam menggunakan indah spiritualnya untuk kembali ke kedai teh dan mendengarkan apa yang mereka katakan sesudahnya. Namun, dia gak mengira akan diblokir oleh lapisan batasan saat dia mendekati kamar mereka. Pembatasan itu gak bisa dianggap berkualitas tinggi dan dapat dengan mudah ditembus dengan indah spiritual Hanli. Namun, itu akan menyebabkan keributan dan merusak rencananya untuk diam-diam memata-matai mereka. Karena Hanli gak bisa melanjutkan dengan paksa, dia menarik kesadaran spiritualnya. Sepertinya, sekte suara indah gak bisa dianggap enteng. Mereka gak meninggalkan lubang sedikit pun. Hanli membuka mulutnya dan meludahkan belati hijau sepanjang satu inci dan menggunakannya untuk terbang kembali ke kediaman goanya. Setelah kembali ke kediamannya, Hanli pergi ke kamar tersembunyi dan mengambil kantong penyimpanan yang menyimpan bahan binatang iblis. Dia kemudian memanggil jiwa bengkok, meminta dia menemaninya kembali ke kedai teh untuk keselamatan. Perjalanan pulang pergi memakan waktu cukup lama. Untungnya, pada saat Hanli dan jiwa bengkok kembali ke kedai teh, bahwa hanya nyanyavan pria parubaya dengan cemas menunggunya. Setelah melihat Hanli mendekat, dia langsung berlari ke dalam dengan ekspresi bahagia. Hanli melihat bahwa dia kembali untuk melapor kepada nyanyavan, yang sepertinya gak mempermasalahkan keterlambatannya. Dia kemudian dengan tenang berjalan masuk dengan jiwa bengkok. Pada saat Hanli tiba di kamar mereka, wanita muda dan pria parubaya dengan hormat menunggunya. Tetua Zhao dan nyanyavan sedang menunggu Anda. Wanita itu berbicara dengan ekspresi hati-hati dan hormat. Setelah itu, dia mencuri pandang ke arah jiwa bengkok dengan penasaran. Tanpa niat untuk memperkenalkan jiwa bengkok, Hanli mengangguk dan dengan santai memasuki ruangan dengan jiwa bengkok mengikuti di belakangnya. Wanita muda itu ragu-ragu sejenak, tapi dia gak berani melangkah maju dan menyelidikinya. Nyanyavan telah kembali menutupi wajahnya. Setelah melihat Hanli masuk, matanya berbinar menyambut anggun. Han senior telah tiba dengan sangat cepat. Saya kira Anda akan mengambil waktu lebih lama. Han senior ini adalah... Senyum nyanyavan membeku setelah melihat jiwa bengkok. Ini adalah teman baikku jiwa bengkok. Setelah mendengar masalah ini, dia ingin melihatnya. Saya yakin nyanyavan gak keberatan. Hanli terkekeh dan merendahkan kehadiran jiwa bengkok. Tentu saja tidak, silahkan duduk. Nyanyavan memperhatikan dengan baik wajah jelek jiwa bengkok. Dan ekspresinya yang sedingin es sejenak. Sebelum berbicara dengan senyum manis. Dia diam-diam bersuka cita di dalam hatinya. Untungnya, mereka gak berencana untuk melakukan permainan curang. Jika tidak, mereka akan memprovokasi musuh yang hebat. Mengingat penampilan rekan formasi inti Hanli. Selain itu, niatnya untuk mengikat Hanli semakin kuat. Semua bahannya ada di sini. Tolong lihatlah, Hanli berkata. Setelah mengambil tempat duduk, dia melempar dua kantong yang berisi bahan binatang iblis di atas meja. Ketika Nyanyavan melihat itu, dia gak dapat menyembunyikan kegembiraannya dan mengucapkan terima kasih sebelum mengambil kantong penyimpanan. Dan memeriksanya dengan indah spiritualnya. Setelah itu, dia menyerahkan kantong itu kepada tetua Zao. Orang tua itu dengan tenang menerima kantong itu dan memeriksa barang-barang di dalamnya untuk dinilai. Itu memakan waktu cukup lama karena jumlah materialnya terlalu banyak. Sementara itu terjadi, Nyanyavan sedang mengobrol dengan Hanli sambil tersenyum berseri-seri dan secara gak sadar menanyakan tentang asal-usul materi. Tetapi karena Hanli adalah seorang yang berpikiran cepat, dia mampu menangkis pertanyaan itu dan gak memberikan informasi kepada wanita itu. Setelah beberapa saat, tetua Zao selesai memeriksa materi dan menggunakan transmisi suara untuk memberitahu Nyanyavan. Setelah beberapa pertimbangan, diam-diam menurunkan harga sepersepuluh dan menawarkannya kepada Hanli. Ketika Hanli mendengar itu, dia mulai bergumam pada dirinya sendiri menyebabkan Nyanyavan agak khawatir. Untuk memastikan kesepakatan itu berhasil, dia menggertakan gigi dan ragu-ragu sejenak sebelum mengambil inisiatif untuk menaikkan harga sebesar 5%. Setelah mendengar harga baru, Hanli mengangguk dan menyetujui. Meskipun dia jelas mengerti, harga yang diberikan agak rendah, bisa menjual semua barang ini dalam satu transaksi sangat memuaskannya. Ketika Nyanyavan melihat Hanli menyetujuinya, dia merasa sangat lega dan menyerahkan kantong penyimpanan berisi sejumlah kecil batu roh kelas menengah. Kesepakatan itu sekarang sudah selesai dan kedua belah pihak merasa puas. Tapi saat Hanli hendak pergi, wanita itu dengan santai berkata, Aku dengar, senior sedang mencari bambu roh eksotis. Saya kebetulan baru saja memperoleh beberapa informasi tentang itu. Apakah senior tertarik untuk mendengarkan? Hati Hanli sangat tergerak dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik. Pada saat itu, Nyanyavan sedang memandang Hanli sambil tersenyum. Matanya yang indah, menyemunyikan kilatan yang aneh. Nyanyavan, seorang ahli teknik sihir pemikat, bermaksud memanfaatkan ketergecutan Hanli dan diam-diam menggunakan sihirnya. Di masa depan, Hanli secara gak sadar akan menjadi hormat padanya sebagai hasilnya. Saat Hanli bertemu dengan tatapannya, dia merasakan perasaan ketertarikan kepadanya. Itu membekap dan sulit untuk melarikan diri. Saat pikirannya hampir menyerah pada tekanan, sebuah pikiran melintas di benaknya seperti kilat, teknik penyihir. Tiba-tiba, hati Hanli bergetar dan ekspresinya menjadi sedingin es. Setelah melihat niat dingin Hanli, hati Nyanyavan bergetar dan teknik sihirnya kehilangan efeknya. Dengan ketakutan, dia buru-buru berpikir untuk mengalihkan pandangannya. Tetapi untuk beberapa alasan yang gak diketahui, leher dan kepalanya menjadi kaku dan dia gak bisa mengalihkan pandangannya. Dia bahkan gak bisa membuka mulutnya. Serangan balik kutipasi. Begitu Nyanyavan menyadari apa yang terjadi, dia merasakan jantungnya berdebar-debar dan melakukan yang terbaik untuk melepaskan diri dari genggaman Hanli. Apa yang kamu lakukan pada kipas urusan kiripan? Ketika tetua Zhao melihat ada yang salah dengan Nyanyavan, matanya berkilat dingin dan dia berpikir untuk melangkah maju. Namun jiwa bengkok kemudian kabur, menghilang dari pandangannya. Membuat orang tua itu menjadi khawatir atas kemunculannya yang tiba-tiba di sisinya dengan teknik gerakan aneh. Gak tahu apakah dia harus mengambil tindakan atau tidak. Pada saat itu, ekspresi Nyanyavan menjadi sangat menyedihkan. Memohon pada Hanli untuk menunjukkan belas kasihannya. Karena perjuangannya untuk melepaskan diri gak berhasil. Dengan mendengus dingin, Hanli melepaskannya dari tatapan dinginnya. Wanita itu kemudian buru-buru mengalihkan pandangannya. Seolah-olah dia baru selamat dari maut. Tetapi pada saat yang sama, dia memuntahkan seteguk darah dan menodai salnya menjadi merah. Melihat itu, Tetua Zhao mengangkat alisnya dan dengan marah menatap Hanli ingin menyerangnya. Tetua Zhao jangan marah. Senior Han memperlakukan saya dengan lembut. Saya hanya menderita serangan baliki. Memuntahkan sedikit darah saja sudah merupakan belas kasihan. Nyanya Fan buru-buru menghentikan lelaki tua itu bertindak karena marah dan mengatakan itu dengan senyum lebar. Mendengar itu, ekspresi lelaki tua itu perlahan melembut dan kembali normal. Aku benar-benar gak berpikir bahwa senior adalah seorang ahli yang ahli dalam teknik sihir. Saya telah secara ceroboh mencoba untuk menguji Anda. Tolong jangan terlalu menyalahkan saya. Namun, saya benar-benar mengetahui beberapa informasi kecil tentang keberadaan bambu petir surgawi. Setelah melihat tatapan Hanli masih keras, wanita itu berinisiatif untuk berbicara takut Hanli akan mengungkit masalah sebelumnya. Bambu petir surgawi. Ekspresi dingin Hanli bergerak saat mendengar itu. selamat menikmati. Terima kasih.